Berikut ini adalah langkah cara menonaktifkan keyboard laptop, terutama merk Acer, apabila keyboard yang internal ini error atau ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel Spot OPS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu tentang cara menonaktifkan keyboard laptop untuk merk Acer. Nah, di sini apabila keyboard laptop yang teman-teman gunakan ada masalah atau kendala, ini biasanya ada beberapa tombol yang sering mencet sendiri atau macet. Dan teman-teman ingin menggunakan keyboard eksternal atau keyboard USB, nah kita lebih baik menonaktifkan untuk keyboard laptopnya atau keyboard internalnya. Nah, untuk langkah cara menonaktifkan keyboard laptop adalah sebagai berikut. Pertama, teman-teman klik tombol Start, kemudian silakan ketik saja di area Start Bar, Manager. Nah, nanti akan muncul sebuah menu atau aplikasi Device Manager. Nah, di sini silakan teman-teman pilih di bagian keyboard. Nah, di sini ini adalah keyboard internal atau keyboard yang ada pada laptop yang saya gunakan. Silakan klik, kemudian klik kanan mouse. Nah, silakan uninstall device. Maka laptop tidak akan dapat digunakan atau di klik tombol X di bagian atas. Nah, selanjutnya teman-teman langsung saja menggunakan keyboard eksternal dengan cara menggunakan USB. Nah, ini adalah juga salah satu solusi apabila keyboard laptop yang teman-teman gunakan ini error atau sering mencet sendiri. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax